Hai Sobat Info, berbicara mengenai hal-hal aneh nih guys, bisa dibilang hal aneh dan terdengar tidak masuk akal seringkali terjadi di dunia ini. Setiap hari ada saja berita yang membuat kita terenganga, lalu bagaimana bisa hal seperti itu terjadi? Nah, salah satu yang membuat kamu tertegun adalah kasus kehamilan yang paling aneh sepanjang masa nih guys. Normalnya, perempuan dengan usia produktif lah yang hamil, namun bagaimana bila ada pria yang hamil bahkan balita? Aneh sekali bukan? Nah, agar kamu tidak penasaran dengan kasus-kasus kehamilan yang super aneh dan membuat kamu keheranan, so kalau kamu penasaran yuk langsung aja simak informasinya di video kali ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga lonceng notifikasinya agar kamu selalu update video-video terbaru dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir ya. Usia 5 tahun sudah hamil Nah, fakta ini sungguh mengejutkan nih guys, pasalnya mengingat seharusnya nih, gadis yang sudah menstruasi dan minimal berusia 12 tahun biasanya baru bisa hamil. Saat Lina Medina usianya menginjak 5 tahun, perutnya semakin membesar dan orang tuanya khawatir bahwa putrinya ini terkena penyakit tumor. Namun ternyata semuanya terkejut bahwa Lina Medina hamil sebesar 7 bulan dan dokter tidak bisa melakukan operasi pengangkatan. Akhirnya nih guys, pada tanggal 14 Mei 1939, ia melahirkan secara sesar. Lina akhirnya menjadi ibu termuda di dunia. Ternyata nih guys, sejak Lina sendiri masih di dalam kandungan ibunya, ia terkena sebuah penyakit bernama fetus in fetu atau janin di dalam janin. Ibu tertua di dunia dan pertama kali melahirkan di usia 70 tahun. Merindukan sosok anak ternyata menjadi sebuah rasa yang mengganjal di setiap hati wanita yang telah menikah. Begitu pula dengan Rajo Depilohan, di mana puluhan tahun berkeluarga belum juga ada tangis bayi pecah di rumahnya. Ia telah berusaha hingga pada akhirnya Tuhan mengabulkan doanya. Di tahun 2007, saat usianya sudah 69 tahun, ternyata ia dinyatakan hamil. Mengingat usia ini sudah sangat rawan, Rajo Depi sungguh merasa bahagia. Dan tepat di usianya yang ke 70 tahun, ia memiliki seorang anak. Perempuan asal India ini menjadi ibu tertua di seluruh dunia. Laki-laki yang mengandung saudaranya Perempuan memang memiliki rahim dan menjadi takdirnya untuk mengandung. Namun bagaimana jika kali ini laki-laki yang hamil? Yap, Sanju Bagat. Sejak masih dalam kandungan, ternyata dirinya terkena masalah, yaitu ada janin di dalam janin. Namun karena kondisi orang tua Bagat saat itu terbatas, maka ia tidak tahu masalah apa yang menimpa anaknya. Saat Sanju dioperasi, ia telah dewasa. Dan ternyata, di dalamnya ada janin yang sudah menua dan rusak. Bentuknya tentu utuh seperti janin berusia 9 bulan. Laki-laki ini hamil dan melahirkan. Duh-duh gimana nih guys, kebayang gak sih? Laki-laki kan tidak memiliki rahim seperti wanita. Nah ternyata itulah yang terjadi pada Thomas Betty. Ternyata nih guys, ia lahir sebagai perempuan, namun memutuskan untuk mengubah jenis kelaminnya. Menjalani terapi hormon tentu membuatnya terlihat seperti laki-laki sengguhan. Thomas pun akhirnya menikah dengan Nancy dan menjalani hidup dengan bahagia. Hingga suatu saat terungkap bahwa Nancy tidak bisa hamil karena faktor kesehatan. Akhirnya, Thomas kembali menjadi wanita, hamil, dan melahirkan melalui donor sperma. Waduh ternyata ada banyak kehamilan yang aneh bin ajaib ya guys di dunia ini. Hmm gimana menurut kamu? Hamil kembar 8 Ya pada umumnya nih guys, wanita biasanya hamil kembar 3 atau 4, paling banyak ya. Nah maka berbeda dengan wanita yang satu ini. Nadia Dennis Daud di tahun 2009 telah mengandung dan melahirkan bayi kembar 8. Perutnya membesar hingga orang lain melihatnya sampai merasa kasihan. Duh pasti berat sekali bukan? Nah wanita ini ternyata juga memiliki sejarah hamil kembar sebelumnya. Ia telah memiliki 6 orang anak loh guys, dan bertambah lagi 8. Hmm semuanya melewati proses bayi tabung. Jadi tidak terbayang kan? Hamil hingga seperti Nadia ini? Kalau kamu gimana nih guys? Memiliki 69 anak Livia Lounge merupakan salah satu wanita paling tangguh di dunia. Ya bagaimana tidak? Ia telah melahirkan 69 kali loh guys. Ia dan suaminya rupanya tidak pernah melakukan kontrasepsi. Dan membiarkan anugerah dari Tuhan itu datang terus menerus. Ia telah melewati 27 kehamilan. Yang berarti dari 69 anak tersebut, sebagian besar adalah anak kembar. Keluarga super besar ini merasa bahagia dan tidak pernah merasa kerepotan sedikit pun. Selain itu nih guys, anak yang paling besar juga pengertian dan ikut membantu. Hmm aduh kira-kira nih guys, kebayang gak sih punya saudara kandung sebanyak itu? So itu tadi adalah beberapa kasus kehamilan paling aneh sepanjang masa. Jadi gimana nih guys menurut kamu? Apakah kamu pernah menemukan kasus kehamilan aneh lainnya? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share ke teman dan keluargamu. Agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Bye!